Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara penularan virus corona varian Delta di Amerika melonjak dua kali lipat dalam dua minggu memicu naiknya rawat inap di beberapa negara bagian dengan tingkat vaksinasi rendah. Varian Delta kini terdeteksi di hampir semua negara bagian Amerika. Sementara tingkat rawat inap naik 20% atau lebih di negara bagian Arizona, Arkansas, dan Nevada, menurut laporan ABC News. Kasus baru COVID juga meningkat di Missouri dengan jumlah pasien rawat inap mencapai yang tertinggi sejak awal Maret. Ini terjadi di tengah menurunnya tingkat vaksinasi di Amerika yang anjlok 75% sejak bulan April. Sejumlah wilayah menawarkan insentif bagi warga terutama kalangan muda agar bersedia divaksin. Mentara itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA memperingatkan potensi inflamasi jantung terkait dengan vaksin Moderna dan Pfizer, kebanyakan menimpa kaum muda. Tapi menurut pakar kesehatan, manfaat vaksinasi tetap jauh lebih tinggi dibanding resikonya, karena kasus inflamasi ini tercatat sangat langka. Data menunjukkan sedikitnya ada 323 kasus inflamasi jantung dari 26 juta lebih kalangan muda yang telah mendapat vaksinasi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, varian Delta adalah yang paling mudah menular di antara semua varian virus corona, dan meminta semua pihak waspada, serta tetap memakai masker secara konsisten meskipun telah divaksin penuh. Pandemi COVID-19 membuka mata komunitas internasional akan ketimpangan akses kesehatan dalam menghadapi wabah. Pakar kesehatan mengingatkan pandemi sebenarnya bisa dihentikan lebih dini jika semua pihak bersiap dan waspada. Di tengah duka yang diakibatkan COVID-19, tak sedikit yang mempertanyakan, apakah pandemi sebenarnya bisa dicegah? Bagi yang pernah bekerja untuk mengatasi epidemi, wabah tak harus meluas menjadi pandemi. Seperti kata Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, era Barack Obama, Tom Frieden. Kewaspadaan dan kesiapan jadi kunci untuk mengatasi epidemi. Ketika dihadapkan pada epidemi Ebola di Afrika Barat, Nigeria terhindar dari wabah karena program vaksinasi yang aktif. Tenaga medis yang punya kedekatan dengan komunitas juga melakukan pelacakan kontak dan interpretasi data laboratorium. Nigeria mengatasi wabah Ebola hanya dalam waktu dua bulan, jauh lebih singkat dibandingkan tiga negara lain yang butuh dua tahun. Kini dengan COVID munculnya varian Delta, varian baru COVID-19 yang lebih mudah ditularkan, membuat Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengimbau pembatasan perjalanan. WHO mengeluarkan panduan kesiapan dan respons untuk hadapi COVID-19 Februari ralu, yang berfokus pada kerjasama internasional serta mengupayakan penghapusan ketimpangan akses kesehatan di negara kurang mampu. Demikian laporan VOA. Beralih keadanya buka-tutup pembatasan selama pandemi yang memaksa pelaku industri restoran harus kreatif sembari memanfaatkan teknologi. Sebagian kini memadukan teknologi lama dengan teknologi baru, termasuk menghidupkan kembali restoran sualayan otomat yang dulu pernah populer. Antrian tampak di depan restoran konsep lama tapi baru di kota New York. Kita menunggu untuk tempat ini terbuka dengan berburu-buru selama satu tahun dan sangat gembira untuk akhirnya berada di sini. Di sini tak ada pramu saji dan orang tinggal ambil pesanan setelah memesan di layar atau lewat kode QR di ponsel. Restoran minim kontak dikenal dengan nama otomat pernah mengalami masa jaya pada awal abad ke-20 dengan jaringan terbesar Horn & Hardart di New York. Saat itu restoran minim kontak dianggap sebagai tren futuristik. Tapi akhirnya otomat kalah bersaing dengan restoran santapan siap saji berjaringan dan akhirnya punah di New York pada tahun 1990-an. Stratis memilih menghidupkan konsep lama ini untuk era COVID. Bukan hanya restoran UKM yang mengadopsi teknologi seperti ini, jaringan restoran Taco Bell juga membuka gerai otomat di Times Square. Demikian laporan tim VOA. Saudara Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC sudah masuk fase pembukaan kembali secara penuh dan tempat-tempat usaha sudah boleh buka dengan kapasitas 100%. Pelonggaran ini mendapat sambutan beragam dari para pelaku usaha, termasuk warga diaspora Indonesia yang memiliki usaha. Kondisi Ibu Kota Amerika, Washington DC semakin mendekati normal dengan angka penyebaran virus corona yang terus menurun dan jumlah warga yang sudah menerima vaksin mendekati 60% di pertengahan bulan Juni berdasarkan data dari kantor wali kota Washington DC. Di masa puncak pandemi, banyak tempat usaha yang terpaksa mengurangi karyawannya. Dan ketika semua mulai dibuka kembali, masalah tenaga kerja pun memang menjadi kendala. Dan juga, you know, it's really hard to find staff these days because, you know, a lot of our staff or many staff workers have either moved away, they've changed careers, and they try to find ways to be sustainable. Bukan hanya bisnis restoran yang telah bersiap-siap, Subairi adalah diaspora Indonesia yang sejak tahun 2014 sukses menjalankan usaha salon miliknya bernama By Subairi di pusat kota Washington DC. Kalau kita sih udah siap gitu ya, cuman kita juga masih ngikutin apakah yang kata DC punya protokol gitu loh. Obviously, kita udah kan, kita semuanya udah divaksinasi nih. Ya, agak merasa aman sih, melalui lega gitu. Karena juga yang datun juga merasa nyaman sekarang, yang ya kita juga ngerjanya juga merasa enak. Beberapa negara bagian di sekitar Washington DC, seperti Maryland, akan mulai mencabut status kondisi darurat akibat pandemi mulai 1 Juli mendatang. Kondisi pun akan semakin mendekati normal di area sekitar ibu kota Amerika ini. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.